Menteri Perhubungan Budi Karyasumwadi yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 sudah mengikuti rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi Dodo. Presiden Jokowi memang rutin menggelar rapat kabinet terbatas menggunakan sarana videokonferens dan diikuti para menteri kabinet Indonesia Maju dari kantor atau rumah masing-masing. Keikut sertaan Budi Karya dalam rapat terbatas tersebut adalah untuk pertama kali semenjak dinyatakan sakit pada pertengahan Maret 2020 lalu. Ini kali pertama Budi Karya Sumadi mengikuti rapat setelah dinyatakan positif terpapar COVID-19 pada 14 Maret 2020 dan sembuh. Dan dirinya mengatakan satu bulan tidak ketemu dan dia kangen sekali. Meski begitu, Budi mengatakan saat ini belum dapat bertugas sepenuhnya. Dia mengatakan baru dapat bertugas sepenuhnya pada 5 Mei 2020. Saya juga selalu berkoordinasi dengan segala pihak. Tim kami solid. Dan saya sudah mengadakan rakoro internal 5 kali. Walaupun dalam keragian. Saya baru akan eksis tanggal 5 setelah masa eksolusi saya selesai. Terima kasih sahabat-sahabat. Sampai jumpa. Saya kangen, tapi kita ketemunya tanggal 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.